Kalender penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi, Jamaah Haji Indonesia diperkirakan akan diberangkatkan pada tanggal 15 Juni 2021. Menteri Agama Yakut Holil Komas mengatakan telah mempersiapkan sejumlah skema untuk memberangkatkan 257.540 orang yang terdiri dari Jamaah Haji dan juga petugas haji. Pemerintah memiliki sisa waktu lima bulan untuk mempersiapkan keberangkatan Jamaah Haji tahun 2021. Yakut Holil mengatakan telah membentuk tim manajemen krisis haji untuk melakukan analisis dan merumuskan skema dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan Jamaah Haji tahun 2021. Namun Yakut Holil menegaskan persiapan tetap harus dilakukan dengan sejumlah opsi yang tersedia. Setidaknya terdapat 221.000 Jamaah Haji pada tahun 2020 yang belum berangkat akan menjadi prioritas pemerintah di tahun ini. Ketentuan Arab Saudi yang lalu terkait dengan umrah. Sesuai dengan kalender hijriah dan berdasarkan asumsi normal, perkiraan jadwal pemberangkatan Jamaah Haji tahun 1442 hijriah 2021 Masai di kloter pertama akan dibangkatkan pada tanggal 4 Nul Kodah atau tanggal 15 Juni 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 hijriah 2021 Masai hanya berkisar 5 bulan. Mengingat waktu lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas.